Cegah kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca ekstrim, hidrometeorologi basah dan kering di Kabupaten Moro Jambi. Kapolres Moro Jambi imbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Luasnya wilayah Kabupaten Moro Jambi, sebagian besar merupakan lahan gambut, yang merupakan lahan yang sangat rawan terbakar, serta masih banyaknya masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten dan aparat polisi dan TNI, agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhuta tidak terulang kembali. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta. Ia mengatakan bahwa pemerintah dan aparat kepolisian TNI bergabung dalam tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan akan selalu siaga, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Karena memang wilayah Kabupaten Moro Jambi berpotensi tinggi rawan akan kebakaran hutan. Ia juga mengatakan bahwa beberapa antisipasi sudah dilakukan di berbagai perusahaan yang telah membuat embun di lokasi lahan gambut, dan memberi sosialisasi kepada masyarakat bersama dengan tim peduli api. Jadi untuk upaya-upaya himbawan, upaya-upaya pre-emptif dan preventif, kami dari pihak kepolisian Boros Moro Jambi sudah lincar melaksanakan, sekali lagi kami juga mengimbau kembali pada warga Kabupaten Moro Jambi dalam kegiatan pembukaan-pembukaan lahan atau kegiatan-kegiatan lain di kawasan hutan, kebun, tidak melakukan dengan cara dibakar. Untuk prediksi memang di bulan Maret pada tahun ini akan mulai cuaca musim panas yang perlu diwaspadai apabila siklus 4 tahunan di 2015-2019 akan berulang di tahun ini. Mudah-mudahan seluruh lapisan masyarakat bisa mengerti, bisa membantu kami, pihak kepolisian dan pihak kemerintahan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Lebih lanjut, AKBP Muharman Arta mengimbau kepada masyarakat untuk mencegah supaya tidak ada lagi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Warga di Kabupaten Moro Jambi diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.